bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan geria maizal salam sehat dan sukses selalu di video kali ini saya masih membahas tentang cctv v380 ya yaitu membahas tentang penyebab gagal setting cctv v380 karena banyak para teman teman ini ya kok nanya kenapa saya gagal terus ya bang kenapa saya gak bisa ya nah di video kali ini saya akan memberikan solusinya ya nah gini teman teman ya sebelum kita setting cctv v380 pastikan hotspot dari cctv ini atau ID device dari cctv ini sudah nampak ya ID device ini itu harus nampak di pencarian wifi di hp nah coba aktifkan pencarian wifi di hp kalau gak nampak berarti itu cctv nya belum nyala sekarang kita coba kita nyalakan ya nah ini kan buter-buter kita tunggu sebentar kita cek ya kita cek ya apakah nampak hotspot atau ID device cctv nya nah ternyata ini nampak ya berarti cctv ini masih normal ya nah gimana jika gak nampak nah jika gak nampak yang pertama yang teman teman lakukan adalah dengan mereset cctv ini tombol reset biasanya ada di belakang atau di bawah kepala cctv dekat slot micro SD nah disini ya teman teman bisa reset dulu cctv nya caranya reset sudah ada di tutorial sebelumnya ya bisa ditekan sekitar 4-5 detik sampai ada suara kemudian dilepaskan kita tunggu sampai cctv nya berputar kembali seperti itu ya nah seperti ini kita colok sampai ada suara kemudian kita lepaskan seperti itu ya berhubung ini sudah keluar tidak perlu kita reset ya nah setelah kita reset ternyata tidak keluar juga apa yang harus kita lakukan teman teman bisa mengganti adapter dari cctv ini yang lebih bagus ya bisa menggunakan adapter dari cc-an hp android itu juga bisa dipakai itu biasanya kalau cc-an dari hp android bawaan itu bagus kualitasnya terus kemudian kabelnya juga pengaruh juga ya kabel dari cctv nya jika kurang bagus bisa diganti yang bagus juga gak apa-apa tapi kebanyakan itu di adapternya ya karena adapternya itu sangat terpengaruh di kekuatan untuk arus listriknya masuk ke cctv nah jika sudah nampak id device atau cctv kemudian kita hubungkan teman teman tinggal masuk ke aplikasi v380 bisa pro atau live nah tampilannya seperti ini tinggal kita konekkan aja kalau pengen langsung ke wifi seperti ini ya tinggal pilih wifi yang mau kita koneksikan ke cctv nah ini sudah nampak wifi dan passwordnya ya tinggal kita konfirmasi kita tunggu sebentar sampai wifi connected kalau wifi nya itu router nya kejauhan bisa didekatkan ya jadi jangan jauh-jauh untuk router wifi sama cctv nah ini kita tunggu sebentar oke kita klik nah disini kita masukkan password ini adalah password dari cctv ya diisi yang atas sama bawah itu harus sama kalau beda nggak mungkin bisa kombinasi huruf angka dan tanda baca jadi 8 karakter ya di cek dulu udah sama atas bawah oke kita konfirmasi nah cctv ini sudah terkoneksi dengan wifi sangat mudah sebenarnya teman-teman yang penting teman-teman harus menghubungkan dulu ke hotspot dari cctv nya nah sekarang akan saya coba untuk mengembalikan lagi ke posisi semula yaitu jika tidak ada wifi jadi akan saya kembalikan ke model ap jadi nanti terhubung dengan hotspot nya dari cctv tekan titik 3 setting masuk ke network nah kita klik ya nah tekan yang part link atas yaitu tulisan ap kita akan membelikan ke posisi jadi nanti kita akan terhubung dengan hotspot nya dari cctv tinggal kita save nah sekarang cctv ini harus dihubungkan dengan hotspot nya dari cctv agar bisa kita pantau jadi mantau nya jarak dekat nah ini kita hubungkan dulu dengan hotspot nya dari cctv kita tunggu nah itu sudah nampak ya nah kemudian kita masuk ke aplikasi lagi nah ini cctv ini bisa kita pantau jarak dekat ya tadi kan dengan wifi itu kita pantau jarak jauh sekarang sekarang kita menggunakan hotspot dari cctv itu mantau nya hanya jarak dekat saja sekitar 8-10 meter seperti itu ya kemudian bisa kita kembalikan lagi ke posisi semula yaitu kita hubungkan dengan wifi nah biasanya disini nih ya yang banyak gagal settingnya masuk setting masuk ke network wifi kita cari wifi nah pasti teman-teman mengalami hal seperti ini jadi saat mencari wifi yang mau dikoneksikan itu hanya muter-muter terus lama ya ditunggu tidak keluar-keluar cuma muter-muter aja nah biasanya disini nih banyak kendalanya nah solusinya gimana ini kita keluar dulu kita keluar kembali lagi keluar terus kita hapus device dari cctv ini sebelumnya untuk wifi nya kita off kan dulu ya karena kita pakai akun biasanya kalau untuk menghapus itu harus memasukkan password dari akun oke sudah terhapus kita keluar nah kita koneksikan lagi ke hotspot dari cctv kita cari dulu hotspot nya oke setelah terhubung kita masuk ke aplikasi lagi nah ini sudah bisa kita konekkan tinggal kita cari wifi oke ketemu connect oke klik build hotspot kita masuk kembali tinggal masukkan password dari cctv yang tadi kita buat jangan sampai lupa ya password dari cctv nya udah konfirmasi kita tunggu beberapa detik sampai wifi connected nah finish oke tinggal klik nah cctv ini sudah kembali terhubung dengan wifi jadi seperti itu ya teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat tetap jaga selera untuk sehatan jangan lupa like comment dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar dapat update video terbaru dari kriya maisha terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax